Jadi ini lantai satu kok Kita review sedikit lagi dari awal Ini berapa ton 50 tonase kolam plus filter 50 tonase kolam plus filter Masih kelihatan senggang Jadi kalau 50 tonase kita ngomong Teorinya 1 tonase bisa 2 ekor Harusnya 100 Tapi ini baru 40an 40an kurang lebih ya Nah budget berapa sekarang Kalau ini per meter ya Kurang lebih ya Sekitar antara 8 jutaan Totalnya sama filter Ya itu sudah komplit sama filter Dari set view nya ya Nah intinya parameter yang tadi saya bilang Sehat itu kondisi makan ya kok Ya maksudnya sudah ada umur Setahun dua tahun gitu ya Jadi kosong ikannya pada mati Dan apalagi yang aliran-aliran Yang kuras total kok hati-hati Karena kuras total media itu Dibersihin total Apalagi dibersihin dicuci Disikat diangkat Itu sama aja Kita koi Indonesia kembali di channel itu Bapak bisa untuk seksi dunia satwa kita Masih bersama dengan koi adek Blaz koi Blaz koi center Center Ini kita pernah kesini ya Pernah ke kolam ini Ini namanya tank Ini sih bisa dibilang semi-mega tank Semi-mega tank ya Tapi ini dua sisi Yang di bawah Dia tampak samping dan tampak atas Lantai satunya tampak samping Lantai duanya top view Top view Nah kenapa kita balik kesini lagi Iya kan Jadi Pengen ngecek kualitas Pengerjaannya Yang dilakukan oleh Blaz koi center ini Sampai dimana gitu Kadang kan bikin bagus ya Tapi Lama-lama jadi jelek Atau ekosistemnya gak jalan Gitu ya Ekosistem airnya terutama Ini ternyata sudah 4 tahun Jadi Kalau waktu itu Dua tahun yang lalu Pernah nge-vlog juga Tapi di channelnya Si Putra ya Nah kali ini Ini yang ketiga kali Kita nge-vlog Iya Jadi ini tahun keempat Kita pengen lihat kualitasnya Seperti apa Mainkan Ya Agak deket ya kok Naik kesini dulu Baru kita nanti ke top view nya Dapatkan kebutuhan Anambul Kesayangan Anda Hanya di Pet Station BSD City Jadi ini lantai 1 kok Kita review Sedikit lagi Dari awal Ini berapa Ton 50 ton ase Kolam plus filter 50 ton ase Kolam plus filter Kedalaman air 1,8 Dalam Cukup dalem ini Ikan Saya kurang tahu jumlahnya Tepatnya Sama tamasaba Tapi ini Kalau ini mungkin 40 ekor Ada ini kok 40 ekor ada ya Ukuran 40 sampai 60 sentian Masuk Masuknya itu ya ukurannya Ukuran Nah kalau saya lihat Sebetulnya ini malah masih Senggang Masih senggang Ini disini lagi penuh Ya dikira Kalau pas ngumpul di satu titik Masih kelihatan senggang Jadi kalau 50 ton ase Kita ngomong Teorinya Satu ton ase bisa dua ekor Harusnya seratus Tapi ini baru 40an Terus apa namanya Yang paling penting itu Yang tadi saya sharing Untuk koi itu memang Salah satu ikan air tawar Yang paling rewel Yang hobi yang paling Ikan air tawar Yang salah satu Paling rewel Jadi Nomor satu Yang harus diperhatikan Itu air sehat dulu Air sehat Ya beningnya justru Belakangan malah gak apa-apa Oh bening itu belum tentu sehat Belum tentu sehat Iya kok Air kolam renang Kasih kapori Diputer kenceng Pasti bening kok Oh gitu Kasih ikan mati Jadi Paling penting Saya selalu pesen kok Kalau baik itu Sesama kontraktor Ataupun pengopi Nomor satu sehat dulu Mungkin awal berkabut Keruh dulu Butek dulu Gak apa-apa Yang penting ikan hidup dulu Ikan hidup dulu Sehat dulu Paling penting itu Dan kondisi makan ya kok Nah kalau sehatnya Kondisi puasa Itu masih bisa Belum bisa dijadikan Tolak ukur juga Kondisi makan Dengan jumlah tertentu Amonia yang diproduksi Dari kotoran Dan sisa makanan itu Udah mencapai jumlah tertentu Dia tetap sehat Itu paling penting dulu Itu penting ya Nah itu makanya kan Banyak yang gue tau ya Bikin orang bikin kolam Kayak ini Begitu tua Maksudnya udah ada umur Setahun dua tahun gitu ya Jadi kosong Ikannya pada mati Mati Dan apalagi yang aliran-aliran Yang kuras total kok Hati-hati Karena kuras total media Itu dibersihin total Apalagi dibersihin Dicuci Disikat Diangkat Itu sama aja Restart nol kok Oh gitu ya Iya dong Ekosistemnya berarti Restart nol Harus treatmentnya Harus berbeda Seperti kolam baru Nah kita Bukan aliran itu Makanya sampai Berapa puluh tahun pun Tidak mungkin Namanya kuras Atau angkat media Dibersihin total Tidak mungkin Tidak mungkin Karena itu justru berbahaya Buat ekosistem Jadi isi air ini juga Tidak pernah di kuras Hanya buang Sepuluh persen Misalkan seminggu sekali Masuk sepuluh persen Baru dripping Gitu Istilahnya kalau saat kita Melakukan backwash itu Kan ada water change Ya Seperti itu Justru tidak boleh Kalau kuras total itu Makanya beberapa Aliran-aliran yang media Sekian tahun di kuras total Pasti ikan balik Mati sakit Dan tidak memungkinkan Juga bisa mati masal Bisa mati masal Bisa mati masal Bisa mati masal Ini kayak begini Padahal bening pak Akhirnya Padahal setelah dibersihin Bening Bening belum tentu sehat Sekali lagi kok Bening belum tentu sehat Jadi yang penting Hidup dulu Sehat dulu Sehat dulu Baru kita ngejar bening Baru kita ngejar Maintainnya juga Harus yang mudah Kalau udah Sehat bening Tapi maintainnya ribet Ya juga Setengah mati juga Ini kayak begini Sekarang budget berapa kok Ya ini sebetulnya Masuk minimalis kok Cuman minimalisnya ini Yang agak lumayan ini Satu di spek filter Yang kedua Kacanya ini kok Ini kalau gak salah ya kok Lebih tebal dari yang kita Kesana sebelumnya Ini kalau gak salah 12 milinya Kali 3 Kalau gak salah Kali 3 Boon kali 2 Kayaknya sekitar 36 mili lah 30 mili pokoknya lebih lah kok Pokoknya lebih Tebal banget ini 3 lapis ini Ya karena dia nahan Tonase segini kok Dan ini ada di Lantai 2 juga Oh ya Berbarengan dengan Konstruksi-konstruksi penunjang Di lantai 2 Nanti kita dari atas Akan lihat Nah budget berapa sekarang Kalau ini per meter ya kok Kurang lebih ya Sekitar antara 8 jutaan 8 jutaan Per tonnya Totalnya sama filter Ya itu sudah komplit sama filter Enggak jadi berapa duit ini Ini dulu sekitar hampir Sengah M kok Nah sekarang Ya segituan lah Plus minus Masih gak terlalu Tidak terlalu beda jauh Tidak terlalu beda sih Tidak terlalu beda sih Tidak terlalu beda sih Tidak terlalu Jangan lihat dari sini aja Kita harus lihat dari atas Iya Kita lihat dari atas ya Ini masih di Benerin dikit Kita mau buat dari yang paling irit Paling murahnya bisa Tapi sekali lagi kan Apa yang kita kejar itu kan beda-beda Iya Nah disini parameter juga Sudah kita setting pakai alat kok Jadi pH-nya berapa TDS-nya berapa DO itu kadar oksigen dalam air Itu terpantau semua Ada semua ya Ya Begitu ada yang berubah sedikit Signalnya bisa kasih Ibaratnya kasih tanda Nah kalau gue lihat dari atas Ini gak terlalu mewah ya Ya Memang Utamanya lebih dari Set view-nya sih ini Kita kasih makan aja kok biar Dari set view-nya ya Dari set view-nya Nah intinya Parameter yang tadi saya bilang sehat itu Kondisi makan ya kok Iya Karena setelah makan ini Selalu amonia Kotoran Nitrit Dan lain-lain itu Harus bisa terurai oleh Sistem filtrasi Atau media Dari airnya aja Sebetulnya kelihatan sih Ibaratnya airnya udah jadi Atau belum gitu Ini filternya disitu ya Itu sepanjang ini kok Sepanjang itu Ya kurang lebih Sekitar 40% 40%-an ya Ini bukan ini gak ya Ini gak kok Ini hanya Hanya untuk hiasan aja Oke Dan filter itu lebih dalam Dari kolam kok Kalau tadi kolamnya 1,8 Ini kayaknya filternya 2 meter lebih 2 meter aja Iya ke dalamnya Dan lihat kok Kebayang kok Bobby Kalau kita Dalam jangka waktu yang Pendek Sering bongkar Sering buka Capek sekali kok Oh jadi ini bener-bener gak pernah dibuka Ini termasuk filternya nih Ya ini sebetulnya selokan Tadinya untuk ikan kecil kok Cuman karena Ibaratnya gak terlalu efektif Ditutup seperti rumput-rumputan Setis jadi aliran air aja Oh buat Tapi filter juga dong Bukan filter kok Sebetulnya kosong ini Kosong? Setelah dibikir-fikir juga nikmatinya Juga nanggung Oh Udah Jadi buat support ini aja Ya buat supply sirkulasi air aja Kayaknya ada jab matnya Hanya mekanik aja Nah yang dibuka itu hanya yang kotaan itu aja kok Itu Tuh kotaan Nah udah Nentenya itu Cabut-cabut pipanya itu Seminggu sekali Yang sepanjangnya ini gak pernah di otak-atik Kalau ini isi media juga ini? Ini isi media kok Ini sebetulnya tambahan kok Ini namanya itu filter eksternal Filter eksternal Ya mekanik Hanya untuk mengurangin jumlah kotoran melayang Oh Sisa makanan Sisa makanan Rontokan-rontokan daun kecil-kecil Kesangkut di situ Jadi selama 4 tahun ini gak pernah buang air? Buang airnya water chain dikit-dikit itu kok Dikit-dikit Gak pernah satu kuras Oh gak pernah kok Gak pernah Cuci media pun sampai sekarang 4 tahun belum pernah kok Media gak pernah dicuci? Gak pernah dicuci Hanya di backwash sama disemprotin dari atas aja Oh Kalau dicuci mulai dari 0 lagi? Sama tadi kok yang saya bilang Kayak restart kolam baru kok Bahaya justruan Bahaya ya? Nah banyak orang yang gak ngerti itu Dikira yang penting bersih Yang penting bening Malah jadi sakit kok Jadi sampai 10 tahun itu gak perlu? Gak perlu kok Yang penting tadi kok Water chain rutin aja Sama backwash rutin maintain Lalu kayak batu-batunya perlu diganti gak itu? Gak Sama sekali gak isi medianya Ya biologisnya yang batu-batuan gak perlu diganti juga Jadi makanya kalau misalnya mau bikin filter yang bagus sekalian Sekalian Betul Ya jadi Memang kayaknya Mahal sekalian Mahal di awal Tapi jangka panjangnya kalau ditung-itung murah malah Ya Karena kan cuma sekali beli ya? Sekali beli Ini gak ada pergantian media sama sekali 4 tahun ini kok Kalau media itu filternya aja berapaan itu kira-kira abisnya itu? Mungkin ya sekitar 150-an lah 150 juta Bisa berapa tahun kira-kira maksimal? Ya kita ngomong aja kok Kita kan sudah tahun ke 10 lebih ya kok 10 tahun lebih sampai sekarang gak ada yang ganti Lu 10 tahun main beginian? Iya Belum pernah ganti Belum pernah ganti media Top up Ya kalau top up itu contohnya yang tadinya media biologisnya yang menengah atau yang low Di top up yang lebih bagus Itu kita pernah Tapi setelah top up lebih bagus belum pernah ada ganti sampai sekarang Ya makanya itu jangan beli yang tanggung-tanggung Iya sekalian sih Kalau memang mahal yang top Jadi sekali beli udah gak pernah diutak-atik lagi ya? Gak pernah ganti Nanti kalau pas kita di showroom saya tunjukin kok yang media premiumnya biologisnya Nah ya nanti ya ikuti vlognya Lanjutkan ya Jadi buat teman-teman yang pengen bikin kolam kok Jangan tanggung-tanggung ya Cari yang berpengalaman Yang sudah ada buktinya nih Ini 4 tahun masih kayak begini 4 tahun Tapi kayaknya malam Kita langsung hubungi Koadek Bless Koi Center Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya